Penjara adalah perkara serius. Penjaga tangguh ini tidak akan mengasuh siapapun. Sekalipun itu bayi sungguhan. Melarikan diri jelas sangat mustahil. Kecuali, Tau tanpa sengaja membuka portal waktu dan berakhir di penjara di masa lalu. Tempat ini tidak jauh lebih baik. Teman Selmu adalah bajak laut berbahaya yang dihukum seumur hidup. Dan dia sudah menjalani setengahnya. Tapi sistem keamanan tua ini tampak menjanjikan. Tapi jangan membuat bajak laut marah atau kau harus kabur ke penjara di masa depan. Teknologi di sini benar-benar canggih. Tahanan harus berhati-hati. Penjaganya adalah robot dan jerujinya terbuat dari laser. Jim tidak akan menyerah. Sekarang tangannya bebas. Dia juga perlu membebaskan tubuhnya. Tapi bagaimana? Masa depan benar-benar membingungkan. Jim punya teman satu sel baru. Dia agak aneh. Dan dia adalah robot penyedot debu. Kenapa dia dimasukkan ke penjara? Menyapu di TKP? Penyedot debu ini tidak asing bagi Jim. Oh, tentu saja. Saat itu, waktu Jim merampok sebuah apartemen, dia melihat penyedot debu ini. Jim mengubah harta keluarga menjadi penjahat. Itu sebabnya Jim di penjara. Dan sekarang mereka menghabiskan waktu bersama. Penyedot debu itu sudah tertangkap basah karena mencuri dompet. Polisi dunia maya mengejarnya ke kota. Tidak lama kemudian, dia dan Jim akhirnya kembali bersama. Oh, itu portalnya. Mari kembali ke masa lalu. Teman lama Jim, si bajak laut yang sudah garing. Saatnya makan siang. Bagus, waktu yang tepat. Perut Jim sudah menggeram seperti harimau. Iyuh, ini menjijikan. Apa Jim sangat lapar? Hingga dia benar-benar bisa memakannya. Portalnya. Jim harus pergi. Kembali ke masa depan. Mungkin makanan di sini enak. Setidaknya mereka punya piring. Tunggu, apa ini? Gastronomi molekuler? Ini masih bubur. Tentu ini. Makin banyak hal berubah dan oatmealnya tetap saja sama. Tidak bisa dimakan. Mungkin teman satu sel Jim mau itu. Penyedot debu pun tidak mau memakannya. Jim benar-benar lapar. Wow, teknologinya sangat canggih. Itulah yang Jim butuhkan. Sedikit istirahat. Jim memuntahkan gelembung. Ini pasti jenis penyakit masa depan. Dia butuh dokter. Saya sakit. Ini bisa fatal. Atau mungkin ada penjelasan yang benar-benar jelas. Oh, iya. Ini sampo. Jangan dimakan. Sampo? Masa depan ini menyebalkan. Jim harus keluar dari sini. Bagus. Kita kembali ke masa lalu. Sampo itu membuat Jim sakit perut. Dia butuh tisu toilet. Apa? Hei! Tidak mungkin. Kembali ke portal. Wow. Ini adalah TKP. Tapi itu tidak masalah. Tisu toilet. Apa ini? Sebuah tangan dari portal? Ini penjaga dari masa depan. Mungkin dia punya tisu toilet. Jim dalam masalah. Ini lagi? Apa kau bercanda? Jim tidak punya waktu untuk bercanda. Oh, jangan lakukan di depan umum. Itu agak menjijik, kan? Jim terjebak di penjara masa depan. Mungkinkah itu berarti hukumannya hampir selesai? Apa yang saya lakukan? Dia bertanya pada sipir. Dia memindai Jim. 1,000 tahun. Berapa? 1,000 tahun. Seribu tahun? Tidak mungkin. 1,000 tahun. Dia bahkan tidak bisa berbuat apapun. Bisakah dia mempersingkatnya? Baterai sipir sudah sekarat. Dia perlu mengisi daya. Tapi outletnya sibuk. Tentu saja. Kejutan statis dari rambut Jim. Dan portalnya terbuka lagi. Ini adalah penjara masa lalu. Senjata kuno bisa membantu Jim di masa depan. Ayo pergi dari sini. Tongkat tua ini bisa mengalahkan robot penjaga. Bagus. Tapi ada senjata futuristik di sini. Ini adalah mimpi buruk terbesar Jim. Astaga. Mereka melarangnya melakukan trik apapun. Kabur dari penjara masa depan lebih sulit dari yang dibayangkan. Jim menemukan sesuatu. Robot penjaga menjatuhkan kubus rubik. Wow. Mungkin sekarang Jim bisa kabur. Apa dia akan lakukan? Oh Jim. Kau sangat merindukan soda. Robot penyedot debu melakukan yang tidak Jim lakukan. Dan dia pun kabur. Jem berpura-pura sakit untuk mengelabui penjaga. Jem membutuhkan dokter. Sekarang. Itu berhasil. Tapi penjaga itu menyadarinya dan mematikan gravitasi. Mana bisa berlari jika tidak bisa berjalan. Tapi kau bisa pergi ke masa lalu. Jim sangat benci di sini. Halo teman lama. Jim meminjam spinernya. Setidaknya sekarang dia punya hiburan. Kembali ke masa depan. Ada apa dengan spinernya? Itu berubah menjadi popit. Keren. Robot penjaga menyukai mainan Jim. Dia juga bosan di sini. Dan dia ingin bermain. Tapi Jim tidak akan menyerah. Aku kurangi hukumannya 600 tahun. Itu bagus sekali. Sepakat. Jim dan kerangka bajak laut bermain catur untuk menghabiskan waktu. Permainan catur Jim sama buruknya seperti cara dia kabur. Dia kalah. Sekarang dia memijat teman satu selnya. Apa itu berhasil? Dan ini portalnya. Dijatan sudah selesai. Teman satu sel baru berarti pesaing catur baru. Setidaknya dia bisa mengalahkan penyedot debu. Yang kalah harus membersihkan sel untuk selamanya. Taruhannya tinggi. Tapi Jim cukup pede. Tidak tahu. Tidak tahu. Penyedot debu ini sangat rumit. Dia Grandmaster penyedot debu. Jim kalah lagi. Sekarang dia harus bersihkan sel sampai akhir zaman. Jim tidak percaya hal ini. Ini tetap kesepakatan. Bagaimanapun mereka adalah penjahat. Atau tidak? Apa penyedot debu mencuri tas? Atau wanita itu menaruh tas di atasnya? Sekarang semua masuk akal. Semua ini hanya kesalahpahaman. Penyedot debu tidak bersalah. Jim harus memperbaikinya. Dia mengembalikan dompet pada korban. Wow. Sepertinya Jim banyak berubah selama di penjara. Dia bahkan berteman. Jim juga harus memperbaiki hidupnya. Di mana remote-nya? Bagus. Ada polisi lagi. Dia tidak bisa kabur. Tapi kali ini ada dua Jim. Dan salah satunya bisa mengontrol portal waktu. Suka video baru kami? Tulis di kolom komentar ke mana kalian ingin pergi jika bisa melalui lorong waktu. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak ketinggalan video baru dari Troom Troom Trick.